Intro Kursi Tribun Sirkuit Mandalika sudah siap dipasang Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Intro Kendati telah beroperasi dalam lintasan utama berupa 17 tikungan Namun sejumlah pekerjaan pembangunan fasilitas penunjang Terus dilakukan di Sirkuit Internasional Jalan Raya Mandalika Desa Kota, Kejamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Perbaikan itu dilakukan di dalam dan di luar sirkuit Demikian dijelaskan Komandan Lapangan MotoGP Sirkuit Mandalika Marsikal TNI Hadi Cahyanto di Mandalika Jumat Malam Pembangunan terus dikerjakan seperti VIP Village, Premium Grandstand, dan Standar Grandstand Sarana-prasarana di lintasan utama dan perangkat elektronik lomba Semuanya sudah siap termasuk pembenahan ban, pembatas di lintasan Untuk keselamatan para pembelap karena MotoGP punya karakter berbeda dengan lomba WSBK Kata mantan Panglima TNI ini Selain itu logistik untuk pembangunan tribun penonton sirkuit Mandalika Dilaporkan telah tiba di Lombok pada hari ini, selasa lalu Logistik itu berupa besi konstruksi tribun penonton yang akan diperluas Selain itu kursi warna-warni tribun penonton sudah mendarat di Mandalika dengan selamat Kini tinggal menunggu pemasangan kursi tribun Selain itu kursi yang dipakai di sirkuit Mandalika sudah sesuai standar luar negeri Yang didatangkan dari Perancis Kursi ini terbuat dari bahan karbon Nantinya kursi tersebut bisa dilipat apabila setelah digunakan Pembangunan tribun penonton misalnya Dikerjakan oleh kontraktor utama PT PP Bangunan VIP Village berkapasitas 2.400 penonton ini Bersisian dengan garasi tim balap VIP Village ini menurut Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria adalah bagian dari 11 zona tribun penonton Dan mampu menampung hingga 193.000 penonton Untuk pembangunan premium grandstand Berkapasitas 20.000 penonton Telah memasuki tahap finishing atap membran Sebelumnya telah dilakukan pekerjaan pemadatan timbunan lahan Dan pengecoran pondasi di 10 lokasi grandstand Informasi itu dibenarkan langsung oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat Ajun Kombes Wirasto Adinugroho Dalam keterangan resminya Yang menjelaskan bahwa logistik kelengkapan Sirkuit Mandalika tiba melalui jalur laut Logistik ini dimuat menggunakan KMP, kapal motor penumpang Tunu Pramata dari wilayah Ketapang Ujar Wirasto seperti dikutip tempo Dari situs berita antara Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika selesai Ini PR dari Dorna Sport Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Agar mendapat informasi yang terbaru Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika Lombok berlangsung selama 3 hari Pada 11 hingga 13 Februari Usai tes rampung digelar Dorna Sport punya pekerjaan rumah Untuk pihak penyelenggara Yaitu soal kebersihan lintasan Tes Pramusim di Sirkuit Mandalika Meninggalkan banyak kisah bagi para pembalap Karena ini wajar Sirkuit Mandalika ini baru bagi semua pembalap Salah satu kisah yang kerap diangkat Dari tes Pramusim MotoGP 2022 Di Sirkuit Mandalika Yaitu kebersihan lintasan Para pembalap menyoroti kotornya lintasan Terutama pada hari pertama Tes hari pertama pun sempat terhenti Setelah baru satu jam Pihak penyelenggara membersihkan lintasan Saat tes hari pertama dihentikan sementara waktu Kondisi lintasan jauh lebih baik Pada hari kedua dan ketiga Kendati demikian Masih ada beberapa titik yang kotor dan berdebu Bos Dorna, Carmelo Espeleta Mengatakan Bahwa secara umum tes berjalan baik Dan fasilitas memadai Akan tetapi kebersihan lintasan Harus dijaga Demi keselamatan para pembalap yang melintas Kami bersyukur bisa hadir kembali ke Indonesia Karena antusiasme negeri ini Terhadap MotoGP luar biasa Akan tetapi kami berharap Dalam sebulan ke depan Trek harus tetap terjaga keberisihannya Agar semua sesi berjalan mulus Ujar Carlos Chief Sporting Officer Dorna Carmelo Espeleta Menyebut catatan waktu tes MotoGP Mandalika Di sirkuit Mandalika Sangat cepat untuk ukuran trek yang baru digunakan Kami punya kalender MotoGP di sini Dan catatan waktunya sangat cepat Kami senang berada di sini Dan terima kasih kepada MGPA dan ITDC Kata Espeleta dalam rilis resmi pada minggu 13 Februari Per minggu pukul 12 lebih 56 vita Catatan waktu terbaik masih dipegang oleh Paul Espargaro Dengan catatan 1 menit 31,6 detik Ada pun kecepatan tertinggi dimiliki Johan Zarko dengan 314,8 km per jam Sementara itu tes pramusih MotoGP 2022 Di sirkuit Mandalika hari ketiga Berakhir manis untuk pembalap Repsol Honda Paul Espargaro Bagaimana tidak Paul menjadi pembalap tercepat sejak awal Hingga tes hari ketiga usai Ini tentu menjadi modal bagus bagi Paul Untuk menyambut balapan pertama musim depan MotoGP Qatar 2022 Sekedar informasi Balapan itu akan berlangsung di sirkuit Losel Ini tentu menjadi modal bagus bagi Paul Untuk menyambut balapan pertama musim depan MotoGP Qatar 2022 Sekedar informasi Balapan itu akan berlangsung di sirkuit Losel Qatar 6 Maret 2022 Hari ketiga tes MotoGP Mandalika Johan Mir sakit perut Muntah Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Agar mendapat informasi yang terbaru Kabar kurang baik datang dari pembalap Suzuki Johan Mir Di hari terakhir tes pramusim MotoGP Mandalika Mir mengalami masalah pencernaan sampai muntah Dari informasi yang diterima Detik Spot dari tim Suzuki Minggu 13 Februari pagi Johan Mir diketahui ada masalah Di gangguan pencernaan Hingga akhirnya sakit perut dan muntah Mir pun belum melakukan tes pramusim terakhirnya Di sirkuit Mandalika For your information John Mir menderita masalah pencernaan pagi ini Mengalami sakit perut dan muntah Mir belum melakukan balapan Dan sudah melakukan perawatan ke klinik mobile Untuk pemeriksaan lebih lanjut Tulis pernyataan tersebut Dr. Michelle Zaza yang menangani Johan Mir Menduga penyebab adalah dari pakanan Akan tetapi kasusnya ringan Dan sang rider pun sudah diberi obat Dari diagnosa Dr. Zaza Tidak ada indikasi positif COVID Info selanjutnya menyusul Tutup pernyataan tersebut Tes MotoGP Mandalika 2022 Berakhir Minggu 13 Februari 2022 Soriwita Ini menandai berakhirnya Rangkaian 3 hari tes pramusim di sirkuit Yang akan menjadi tuan rumah Sari kedua MotoGP 2022 Pada 20 Maret mendatang Tampil sebagai pembalap tercepat Adalah Paul Espargaro Rider Repsol Honda itu mengukir 1 menit 31,60 detik Di awal sesi Juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartaroro Menggeber motornya Dan berhasil memperbaiki Catatan waktu dari hari sebelumnya Tapi ia tak mampu Mengungguli catatan waktu Paul Espargaro Dan berjarak 0,14 detik saja Menuntaskan tes hari ketiga Di posisi ketiga adalah Kakak Paul Espargaro Yakni Alex Espargaro Penunggang motor Aprilia itu Menuntaskan Sesi 0,325 detik Dari sang adik Franco Morbidali Francesco Bagnaia Dan Alec Rins Melengkapi 6 besar Dengan demikian Ada 5 pabrikan Berbeda di 6 teratas Maverick Vinales John Sarko Brad Brinder Dan Alex Marquez Mengisi urutan 7 hingga 10 Tapi patut diketahui Tak seluruh pembalap fokus Mengungkir waktu tercepat Ganada pula Yang melakukan simulasi balapan Menggunakan bani yang sudah terpakai Pada hari terakhir ini Takaki Nagagami Dari LCR Honda Melahap putaran paling banyak Yakni 91 lap Bagbar Quest Yang hanya berada di urutan ke-14 Tercatat melakukan 74 putaran Demi menggali data Lebih jauh dari RC-213V Miliknya Terima kasih